Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan memastikan akan turut mendorong pertumbuhan ekosistem kendaraan listrik di tanah air melalui berbagai kebijakan di sektor keuangan. Untuk mendukung kebijakan tersebut, Ketua Dewan Komisioner OJK menjelaskan pihaknya akan memberikan relaksasi penilaian kredit dalam program kerja lima tahun ke depan. Otoritas Jasa Keuangan menjelaskan bahwa roadmap kebijakan ekosistem kendaraan listrik juga akan diperkuat dari sisi sektor keuangan. Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menjelaskan bahwa pihaknya akan turut mendorong pertumbuhan ekosistem kendaraan listrik di tanah air melalui berbagai kebijakan relaksasi di sektor keuangan. Untuk mendukung kebijakan tersebut, Ketua Dewan Komisioner OJK menjelaskan pihaknya akan memberikan relaksasi ativa tertimbang menurut resiko atau ATMR hingga pelonggaran penilaian kredit dalam program kerja lima tahun ke depan. Mahendra menjelaskan bahwa rencana kerja hingga 2027 tersebut diharapkan akan ikut mendorong pengembangan ekosistem kendaraan listrik nasional yang saat ini tengah dikebut pemerintah. OJK juga akan memberikan pengencualian batas maksimum pemberian kredit atau BMPK bagi lembaga pembiayaan dalam rantai produksi kendaraan listrik dalam negeri. Berbagai kebijakan tersebut diharapkan mampu mendukung pengembangan kendaraan listrik nasional. Untuk mendukung ekosistem elektrik, OJK menyiapkan program kerja antara lain pemberian skema insentif yang bisa diklik ke halaman berikutnya seperti relaksasi penghitungan ATMR dan relaksasi penilaian kualitas kredit untuk pemberian, pembelian elektrik vehikel dan pengecualian BMPK untuk penyediaan dana dalam rangka produksi elektrik vehikel beserta infrastrukturnya. Mahendra menambahkan bahwa dalam misana kerja 5 tahun ke depan, OJK akan mengusung 6 fokus kerja yaitu di bidang kebijakan, pengawasan, pembiayaan terhadap edukasi dan penelenggungan konsumen, pengembangan sektor jasa keuangan dan organisasi sumber daya manusia OJK. Kebijakan kendaraan listrik sendiri masuk ke dalam kluster fokus kebijakan yang akan didorong hingga 2027. Dari Jakarta, Rahar Jopat, Moadex Channel. Terima kasih telah menonton!